Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan kita periksa, ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya ekoliti. Sampai dengan hari ini. Ini kita telah memiliki lebih dari dua lati, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Sementara rehat sejenak karena kita berikan ruang waktu untuk beristirahat, tetapi kita sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan, bahwa statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, yang bersangkutan juga sudah mengetahuinya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan malam hari ini. Kemudian setelah itu nanti penyidik yang akan menentukan, nanti akan disampaikan oleh Pakap Bores atau Kasiumas Bores, apakah malam hari ini ditahan atau bagaimana ya. Nanti kita update lebih lanjut. Demikian dekat-dekatnya yang bisa saya sampaikan, saya lagi kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengerupankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan kita periksa. Ini juga kita mengerupankan bagaimana adanya equity before the law. Persamaan semua orang depan hukum, hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu. Kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan. Manakala penyidik memiliki alat bukti yang mendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Jadi sekali lagi tentunya kita berhatiin terhadap kasus ini. Keterasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga. Yang semestinya menyayanginya dan melindunginya. Bukan malah sebaliknya. Tentunya dalam hal ini penyidik akan bekerja secara profesional. Kemudian mengerupankan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban. Dan juga kita bekerja bersama fakta hukum. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan sebagai tersangka, kan ini dilanjutkan Pak Kabir. Dia kan saksi, diperiksa sebagai saksi. Dan dilanjutkan diperiksa sebagai tersangka. Apakah akan langsung bergabungan penahanan setelah itu atau seperti apa? Soalnya kan hukumannya di atas lima tahun Pak Kabir. Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa malam hari ini juga akan diperiksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti dalam pemeriksaan ini, hasil periksa akan ditentukan apakah ditahan atau tidak malam hari ini. Ya tentunya penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri itu-itu. Yang belum bisa disampaikan karena kan pemeriksaannya belum dilakukannya. Tetapi yang bersangkutan sudah mengetahui sebagai tersangka ditetapkan malam hari ini. Ya demikian ya. Pak pemeriksaannya berapa malam ini? Ya mungkin sebentar lagi, sementara dikasih waktu untuk istirahat. Ya istirahat, makan, dan sebagainya ya. Ya itu kan video yang beredar itu kan teman-teman media yang memuat begitu ya. Saya sudah menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga. Video itu berasal dari korban. Ya melalui kas hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kediora ini bukan pertama kali. Ya jadi sudah lebih dari satu kali, itu salah satu pendukungnya saja begitu ya. Tetapi kita fokus kepada laporan polisi yang kita terima pada tanggal 28 September yang memang seluruh pidananya terbenuhi sehingga dia tetapkan sebagai tersangka. Cukup ya? Saya rasa cukup ya, makasih ya. Pak ditampilin pak, biskubilannya pak.